Ya, Badan Sar Nasional hingga saat ini belum menangkap sinyal Emergency Locator Transmitter atau ELT dari pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang tersebut. Lalu apa sebenarnya ELT tersebut? Simak reportasenya berikut ini. Emergency Locator Transmitter ELT adalah suatu perangkat suar penentu lokasi pesawat. Fungsi alat ini memancarkan sinyal radio agar lokasinya bisa diketahui sistem deteksi yang ada. Pembuatan sistem pemberitahuan darurat ini muncul tahun 1970 dirancang sebuah organisasi penerbangan sipil internasional. ELT merupakan standar penerbangan sipil karena saat terjadi kecelakaan pesawat dengan benturan keras, secara otomatis alat tersebut akan memancarkan frekuensi. Frekuensi yang dipilih untuk operasi ELT adalah 121,5 MHz untuk darurat penerbangan sipil, dan 243 MHz untuk penerbangan militer. Namun rupanya sistem darurat ini memperlihatkan keterbatasan. Frekuensi ELT dirancang hanya untuk transmisi suara berdaya rendah. Akibatnya gangguan sinyal pun bisa terhalang transmisi suara berdaya lebih tinggi. Stasiun penangkap suara frekuensi yang berlokasi jauh jelas akan kesulitan menangkap frekuensi. Keterbatasan ini berlangsung selama beberapa tahun, sehingga muncul ide memanfaatkan sistem berbasis satelit. Frekuensi ELT pun bertambah menjadi 406 MHz sehingga mampu menganali setiap suar. Hingga generasi berikutnya, IMRSAT, Internasional Maritim Satelit, mengoperasikan suar hingga berfrekuensi 1,6 GHz. PLT telah diterapkan lebih dari 3 dekade dan yakini keandalannya oleh negara-negara maju di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.